Masyarakat muslimin, rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang suci yaitu bulan Ramadan dan kita telah diberikan kenikmatan baik umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga dapat melaksanakan ubudiah amaniyah wajib bagi kita yaitu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini sebagaimana Allah SWT telah memberitahkan kepada kita Ya ayuhalladina amanu kutiba'alaikum siyamu Hai orang-orang yang beriman kutiba'alaikum telah diwajibkan atas kamu siyamu akan berpuasa arti daripada perintah tersebut adalah mengikir kata kutiba bukan wajabah atau faradah kenapa ditulis dengan kata kutiba dituliskan kembali ditetapkan kembali kepada kamu untuk melaksanakan puasa berarti sebagaimana disambung ayatnya kutiba'ala ladi naming kablikum la'alakum tatakun supaya temu kata temu bahasanya sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang daripada sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa artinya orang-orang yang sebelum kita juga sudah melaksanakan puasa seperti kita walaupun mungkin caranya mungkin berbeda harinya mungkin berbeda dan juga bulannya mungkin tidak sama maka dituliskanlah kutiba ditetapkan kembali kepada kita untuk melaksanakan puasa seperti orang yang dulu supaya kita tidak protes bahwa orang dulu juga melaksanakan puasa seperti kita yang tujuan maksud Allah memerintahkan kita mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa la'alakum tatakun mudah-mudahan kalian itu bertakwa la'alakum pakai kata la'ala kalimat la'ala artinya untuk irtijak pengharapan sekedar baru pengharapan kita telah melaksanakan puasa telah beriman la'alakum kata Allah mudah-mudahan kalian itu bertakwa belum tentu pasti karena kalimatnya memakai kata irtijak la'ala mudah-mudahan apalagi kalau memakai kata la'ita mana tahu mungkin lebih jauh lagi mudah-mudahan kalian itu bertakwa jadi dengan kita beriman melaksanakan puasa mudah-mudahan kita itu bertakwa kepada Allah dan syaratnya bertakwa itu tidak sampai kalau kita tidak tahtadun dan syaratnya harus tahtadun mendapat petunjuk kalau sudah tahtadun insyaAllah tatakun kalau tidak ada tahtadun tidak terpetunjuk ya tidak ada tatakun untuk mendapatkan tahtadun petunjuk harus takmalut harus bekerja harus mengerjakan melaksanakan menjaga untuk mendapatkan takmalut yang benar kerja yang benar harus taklamun tahu tahu apa tahu syaratnya tahu rukunnya yang batalkan bagi macaranya banyak yang harus kita laksanakan baru mendapatkan batakun nah makanya tahtadun harus mengetahui dengan segala syarat dan rukunnya jadi kita berpuasa ini di dalam bulan Ramadan ya bukan semua mau cita kalau anda menjadi orang sakti mungkin sering puasa tujuh hari tujuh malam tidak minum tidak makan tidak tidur silakan saja tidak di luar daripada bulan Ramadan tetapi ini kita puasa di dalam bulan Ramadan ada kentetuanya harus taklamun dengan ketuhan tersebut maka buah itu ada di sepanjang siang bulan Ramadan ini siang saja jadi jadi daripada dari terbit fajar sampai penggelam matahari itu saja tidak usah ditambah lagi malamnya oh gila saya ini ahli tori pasatari aku diri anak soban dia kalau saya hanya puasa 12 jam malu saya tidak sakti saya tidak canggih saya maka akan saya puasa 20 jam salah anda karena itu sudah melanggar perintah daripada Allah SWT perintahnya hanya dari terbesar bajar sampai matahari saja kalau anda puasa 20 jam malamnya pun disambung lagi puasa bagaimana melanggar daripada perintah kenapa disebut melanggar perintah karena bahwa sesungguhnya nabi saja mengatakan bahwa menyegerakan berbuka mentah akhirkan sahur jadi untuk disunatkan menyegerakan berbuka itu artinya nabi itu kalau begitu mandrib datang ya segera berbuka nabi saja segera berbuka mentah akhirkan sahur sekira-kira waktu sahur akan habis baru kemudian nabi sahur itu sunat daripada nabi artinya perintah maka kita tidak usah bayar-bayar tidak sombong tidak usah ingin berlebih lebih hebat daripada ikutin saja perintahnya selesai makanya harus tak lamun supaya mendapatkan tamalun baru tak tadung baru kemudian tak takut kita ini harapan Tuhan supaya sampai ke kita dan puasa kita sudah ditentukan ayah memadudat hari yang sudah berhitung ditentukan kalau tidak 29 30 hari tidak usah lebih-lebih jangan dikurang jadi ayah memadudat 30 hari saja atau 29 hari saja kita dalam mengikuti adama kuasa ini syariatnya adalah kita takut takut kepada siapa ya taklit kepada menteri agak taklit artinya mengikut karena kita tidak dapat menentukan bulan Ramadan itu sendiri tidak bisa dengan cara kita sendiri tidak bisa dengan kiri kita sendiri kita takut mengikuti daripada pengumuman pemerintah kita itu menteri agama jadi kalau kita sudah diperintahkan untuk fitri berbuka hari raya ya kita hari raya kalau sebelum diperintahkan ya jahannul kan kita saja ayah memadudat maka siapa yang adalah dari pada kalian itu sakit atau atas perjalanan maka gantinya daripada hari yang lain ini ilat hukum setiap hukum ada ilat ada keringanannya bagi orang-orang tertentu tidak ada hukum yang baku mati kalau begini harus begini kalau begitu harus begitu maka barang siapa yang punya klub dalam bulan ini dalam hari ini maka diganti dengan hari yang lain jadi hari yang lain adalah setelah daripada bulan Ramadan setelah hari raya petri jadi walaupun kita orang paling takwa kalau kita sakit ya tidak usah puasa walaupun kita orang paling takwa sedunia kalau kita dalam keadaan sakit tidak usah puasa ganti saja di hari yang lain nanti setelah semu jangan berprinsip oh saya ini seorang wanit walaupun saya sakit harus saya puasa kalau mati pun saya karena puasa ini mati syahit dosa anda kenapa karena menyiksa diri anda untuk menjadi orang yang mati untuk mati padahal hukumnya sudah dikasih oleh Tuhan sudah dikasih oleh Allah siapa yang sakit ganti saja pada hari yang lain ini ayatnya kenapa anda merasa orang wali seorang yang sakti melanggar pada ayat ini maka kalau hari ini sakit ya ganti saja mati setelah hari raya itu sudah ada pertanggungjawaban hukum dan barang siapa yang punya penyakit yang tidak diharapkan sembuh tidak bakalan pernah sembuh yang menurut kita walaupun dia mungkin sudah sakit 100 tahun tapi bisa sembuh itu kan urusan Tuhan tapi menurut ukuran ilmiah manusia dia sulit untuk disembuhkan fit 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 yaitu ta'am miskin maka fit yaitu penggantinya adalah memberi makan orang miskin memberi makan orang miskin itu mungkin yuti kunawit ini orang yang punya penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun orang yang terlalu tua tidak dapat melaksanakan puasa walaupun sampai kapanpun dia memang sudah tidak sanggup maka diberikan hidayahnya memberikan makan orang miskin ta'am makanan ya makanan umumnya kita apa makanan kita kita kasih untuk mereka setiap suri dibayarkan kepada satu orang miskin ini hukumnya satu orang miskin yaitu satu mut 8 on kemudian ditambah nauk pauknya dan lain sebagainya kawan daripada makanan tersebut itu kita berikan setiap sore dibayarkan jangan dibayarkan mungkin saat ini dibayarkan satu bulan itu tidak diperbolehkan jadi setiap sore dibayarkan jangan sebelum puasa sudah dibayarkan satu karung dua karung ya nanti dia masih hidup karena dia harus mungkin berusaha untuk berpuasa walaupun dapat satu jam dua jam walaupun mendapat setengah hari itu hukum barang siapa yang melebihkan daripada yang sudah ditentukan misalnya diberikan wajibnya satu mut 8 on maka dia memberi satu kilo atau satu kilo setengah namanya itu lebih baik bagi dia untuk pahalanya tetapi bahwa kalian berpuasa itu lebih baik untuk kamu jika kalian mengetahui lah pertanyaan ini jika kalian mengetahui itu adalah tidak ada perjawabannya mengetahui apa itu kita cari tahu itu tadi yang sudah khotib jelaskan panjang dan lebar semua harus tahu semua harus tahu semua harus dibelajari daripada syarat rupunya dan segala yang membatalkan segala padilanya segala pidiannya segala kodonya itu harus tahu kalau kita mampu untuk berpuasa maka berpuasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui tentunya hikmah puasa adalah barang siapa mensoma romantona imanan waktisaban wukirolahu matakodama min dambihi barang siapa yang kuasa di bulan ramadot imanan dalam keadaan beriman siapa yang beriman boleh kuasa yang tidak beriman jangan kuasa waktisaban dan mengharap pahala artinya melaksanakan dengan segala ketentuannya wukirolahu matakodama min dambihi diampuni betinya cuman matakodama apa saya terlalu daripada dosanya mungkin kita menganggap prihan biasanya banyak orang yang menganggap kalau hanya diampuni dosa saja saya setiap hari sudah berrikir saya setiap hari sudah istighfar mungkin dosa saya sudah diampuni mungkin kata-kata ini benar tapi kata-kata tidak benar sekarang beginilah kita contohkan di dunia orang yang di penjara apa saja dikasih makan silahkan makan kasur pintu lapis silahkan pakai tetapi di dalam penjara apa yang dia harapkan ini tidak saya harapkan yang saya harapkan hanyalah pengampunan diberi makan apapun tidak enak diberi tempat tidur seperti apapun tidak nyaman tetapi yang paling dia harapkan adalah pengampunan keterlepasan daripada penjara itu nah maka kita semuanya beruntuk kalau kita berpuasa dengan beriman mengarah pahala daripada Allah diampuni dosa kita jadi pengampunan itu yang nampaknya kecil tapi sangat besar tanpa diampuni mana bisa kita masuk surga mana bisa kita ke dunia ini pun mungkin di dunia tidak bisa ke akhirat belum bisa belum sampai kalau tidak ada pengampunan dan rahmat daripada Allah s.w.t yaitulah makanya tinggul taklamun jika kalian menepat maka berpuas salah karena itu lebih baik berjik kalian mungkin ini saja khatib sampaikan terima kasih dan mohon maaf wallahu anak terima kasih Terima kasih.